Halo semuanya, apa kabar? Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di video saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengupgrade mobil sampai maksimal. Cara ini bisa diterapkan untuk semua mobil di CSR2. Untuk membuat sebuah mobil menjadi lebih cepat, ada dua hal utama yang perlu dilakukan. Yaitu mengupgrade parts-nya dan menambah fusion parts. Dan Anda akan memerlukan cash atau gold coin untuk melakukan kedua hal itu. Untuk mendapatkan cash dan gold coin, Anda bisa melihat video saya sebelumnya. Atau dengan mengklik link yang berada di sebelah kanan atas layar ini. Kembali ke masalah upgrade mobil. Hal yang paling menantang adalah ketersediaan part stage 6. Karena pada CSR2, untuk mendapatkan part stage 6 dengan komplit akan membutuhkan sumber daya yang banyak khususnya. Untuk Bronski, kabar baiknya, kini kita bisa upgrade part stage 6 kapan saja dan untuk mobil apa saja. Sementara untuk fusion parts, hal yang paling menantang adalah untuk menyediakan 21 jenis fusion parts yang diperlukan untuk setiap merek mobil. Kabar baiknya, kita hanya butuh satu buah fusion parts saja untuk setiap jenisnya. Untuk detailnya nanti akan saya jelaskan. Dan untuk melakukan hal ini, kita memerlukan aplikasi game Guardian terinstall pada perangkat kita. Jika Anda belum menginstallnya, silakan simak video saya tentang bagaimana caranya menginstall game Guardian. Linknya ada di sebelah kanan atas layar ini. Pastikan Anda memiliki cukup cash atau gold coin. Jumlahnya tergantung dari tier mobil yang akan di-upgrade. Semakin tinggi tiernya, semakin banyak cash atau gold yang dibutuhkan. Sebagai patokan, 2 juta cash adalah angka yang cukup untuk meng-upgrade mobil tier 5. Namun belum termasuk memasang fusion parts. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama kita. Saat ini saya sudah berada di garasi saya. Saya akan meng-upgrade Chevrolet Ring Brothers Camaro Uncle Sam. Langsung saja masuk ke menu Upgrade. Jika kita belum pernah upgrade parts manapun, maka status upgrade mobil kita masih bernilai 0. Untuk itu, masuk ke game Guardian. Lalu tap tool pencarian yang memiliki simbol kaca pembesar di sebelah kanan toolbar. Lalu masukkan angka 0. Lalu tap new storage. Tap height untuk menyembunyikan pencarian. Game Guardian akan mencari data yang bernilai 0. Jumlah data yang bernilai 0 biasanya berjumlah ratusan juta data. Sedangkan data yang kita cari hanya 14 data. Dan seperti yang Anda bisa lihat, saya menemukan hampir 420 juta data yang bernilai 0. Perlu diketahui, data-data ini nilainya bisa berubah seiring kita bermain. Dan setelah pencarian data bernilai 0 selesai, sekarang saatnya upgrade ke 7 part mobil kita ke level 1. Harap diingat hanya ke level 1. Setelah selesai, kembali ke menu Game Guardian. Lalu tap tool pencarian. Data yang kita cari saat ini nilainya sudah berubah menjadi 1 karena kita sudah mengupgradenya. Maka dari itu ketik 1, lalu tap refine. Dan Game Guardian akan mencari data bernilai 1 dari ke 420 juta data yang sudah saya temukan sebelumnya. Setelah pencarian selesai, saya menemukan sekitar 118 ribu data yang bernilai 1. Masuk kembali ke menu Game Guardian. Tap cancel dan jumlah ini bisa dilihat di sebelah kanan atas pada menu Game Guardian. Angka 1.500 mewakili jumlah data yang sedang disajikan. Angka ini bisa dirubah sesuai kebutuhan. Sedangkan angka 118 ribu mewakili jumlah total data yang ditemukan. Nah, sekarang saya harus mengurangi jumlah data yang terbilang banyak tersebut. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa data yang ditemukan ini bisa berubah seiring kita bermain. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan akan merubah nilai dari beberapa data. Perhatikan di layar, saya menggeser-geser melewati part-part yang ada di menu upgrade ini. Hal ini akan membuat data yang sebelumnya bernilai 1 berubah menjadi nilai lain. Sehingga data yang tetap bernilai 1 jumlahnya akan berkurang. Semakin sedikit, semakin baik karena kita hanya mencari 14 buah data. Setelah dirasa cukup dalam menggeser-geser part, Kembali ke menu game gabian, tab tool pencarian, lalu tab refine. Dan Anda akan melihat bahwa jumlah data yang bernilai 1. Saat ini jumlahnya berkurang hingga tersisa 14.400 data saja. Ini berarti lebih dari 100.000 data telah berubah nilainya dari 1 menjadi nilai lainnya pada saat kita menggeser-geser part tadi. Lakukan hal ini berulang sampai jumlah data terus menurun. Dan jika penurunan sudah dirasa tidak signifikan, saatnya upgrade part ke level 2. Bisa dilihat data yang ditemukan tersisa 6.000. Saya akan langsung mengupgrade part ke level 2 dan dengan demikian data yang kita cari, nilainya otomatis akan berubah menjadi 2. Setelah selesai upgrade semua part, kembali masuk ke menu game gabian, tab tool pencarian dan masukkan angka 2. Lalu tab refine. Dan data yang dicari saat ini hanya tersisa 53 buah. Tutup menu game gabian dan geser kembali part demi part agar beberapa data berubah nilainya. Sekedar informasi, data yang kita cari tidak akan berubah nilainya, kecuali kita merubah level part kita. Setelah dirasa cukup untuk menggeser. Kembali ke menu game gabian dan tab refine, dan sekarang hanya tersisa 28 buah data. Lalu saya coba geser lagi, dan akhirnya tersisa 21 buah data. Jumlah ini sudah mendekati 14. Maka saya mencarinya secara manual dengan melihat datanya satu per satu. Perhatikan dan simak baik-baik. Dari ke-21 data ini, 14 merupakan data yang saya cari. Dan saya informasikan bahwa data untuk part posisinya berurutan dari data pertama hingga ke-14. Data untuk part mobil manapun akan selalu berurutan seperti ini. Saya akan coba melihatnya lebih detail dari posisi data paling atas. Saya pilih data nomor 2 dari atas dan saya hilangkan tanda centang di sebelah kiri. Lalu tab data tersebut dan pilih go to. Ciri-ciri data part adalah jika dilihat lebih detail maka akan ada dua nilai data yang sama dan posisinya berurutan. Dan bisa dilihat bahwa data yang bernilai 2 ini tidak diikuti dengan data lainnya yang bernilai sama. Data di atasnya bernilai 73 sedangkan di bawahnya bernilai 0. Berarti data ini bukan data yang saya cari. Dan jika kembali ke menu pencarian. Data bernilai 2 yang posisinya berada di atas data ini pasti juga bukan data yang saya cari. Karena data yang saya cari posisinya berurutan dan berjumlah 14 buah. Hilangkan tanda centang di sebelah kiri untuk menandakan bahwa data itu tidak termasuk data yang saya cari. Lalu saya coba untuk melihat data yang posisinya ke-4 dari data teratas. Hilangkan centang di sebelah kiri, tap data tersebut lalu tap go to. Dan bisa dilihat bahwa data yang berada di atas atau bawah data ini, nilainya tidak sama dengan nilai data ini. Artinya data ini juga bukan data yang saya cari. Kembali ke menu awal, lalu hilangkan tanda centang pada data yang berada di atasnya. Karena data tersebut sudah pasti bukan data yang kita cari. Lalu saya geser ke bawah, dan saya melihat ada sebuah data yang nilainya berubah menjadi nol. Berarti ini juga bukan data yang kita cari. Begitu juga dengan yang berada di atasnya. Hilangkan tanda centang untuk kedua data tersebut. Untuk memudahkan, ke-6 data yang sudah dipastikan bukan data yang kita cari, bisa dihapus. Tap tool ini untuk memilih pilihan sebaliknya. Lalu tap tool bergambar tempat sampah untuk menghapus ke-6 data ini. Lalu pilih remove. Setelah selesai menghapus, saat ini hanya tersisa 15 data. Berarti hanya ada 1 data yang bukan merupakan data yang kita cari. Dan karena 14 data yang kita cari posisinya berurutan. Berarti 1 data yang tidak kita cari. Posisinya antara yang paling atas atau yang paling bawah dari deretan data ini. Saya coba dari paling atas dengan terlebih dulu memberinya tanda centang untuk memberinya tanda. Lalu saya masuk ke data tersebut dan tap go to. Dan setelah saya masuk ke data tersebut. Bisa dilihat bahwa data tersebut diikuti data lainnya yang bernilai sama yaitu 2. Ini adalah data yang saya cari. Ciri lainnya adalah, data yang berada di bawah kedua data tersebut bernilai jutaan. Hal ini memastikan bahwa kedua data yang berurutan di atasnya adalah data parts yang saya cari. Keluar ke menu sebelumnya dan hilangkan centang pada data itu. Lalu deser ke data yang paling bawah. Dan kebetulan data yang paling bawah nilainya berubah menjadi 3. Langsung saja hapus data tersebut. Dan dengan demikian ke-14 data yang kita cari sudah berhasil ditemukan. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya coba mendown grip salah satu part yaitu transmisi. Saya akan berubah menjadi stage 1. Hal ini akan berpengaruh kepada satu dari ke-14 data tadi. Masuk ke menu game Guardian dan saya menemukan salah satu data nilainya berubah menjadi 1. Lalu saya masuk ke dalam data itu. Tab goto dan bisa dilihat di atas data bernilai 1 ini adalah angka 2. Angka 2 pada data tersebut adalah angka stage 2 dari part tersebut. Ini dikarenakan kita telah upgrade parts tersebut sampai stage 2. Sedangkan angka 1 adalah stage dari part tersebut yang sedang digunakan untuk mobil ini. Ini dikarenakan tadi saya downgrade part tersebut ke stage 1. Jika part tersebut saya kembalikan ke stage 2, maka data tersebut akan berubah menjadi 2. Dan, jika saya ubah ke-14 data tersebut semuanya menjadi angka 6. Maka semua part mobil tersebut akan terupgrade ke stage 6. Pilih semua data dengan men-tap tool ini. Lalu tap tool ini dan ubah angka 2 menjadi angka 6. Lalu tap yes. Setelah itu, keluar dari menu game Guardian. Sekilas tidak ada yang berubah, namun perhatikan angka ini. Saat ini angkanya masih 6, 3, 9. Keluar dari menu upgrade. Dan angka tersebut langsung berubah menjadi 7, 1, 4. Yang berarti mobil ini telah di-upgrade. Dan jika kita melihat informasinya, part yang di-upgrade telah menjadi 42 dari 42. Nah, itu tadi cara untuk meng-upgrade mobil di CSR 2. Semua mobil mempunyai cara yang sama. Bahkan mobil tier 1 juga bisa di-upgrade menjadi stage 6. Namun saya tidak menyarankan melakukan hal itu. Bagian yang paling menantang adalah ketika mengerucutkan angka data yang tadinya berjumlah ratusan juta menjadi hanya 40. 14 data saja. Namun dengan memperhatikan berulang-ulang, nantinya juga akan terbiasa. Baik, sampai sini dulu untuk video saya kali ini. Untuk pengisian VW4, saya membuat tip video tepisah agar video ini tidak terlalu panjang. Nantikan video saya selanjutnya untuk mengisi VW4. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda menyukai video ini serta jangan lupa berbagi link video ini kepada teman yang mungkin membutuhkan. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.